Ini Masjid 6 Suhada, lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750 ribu rupiah 750 ribu rupiah aja, jadi ini 500 jutaan nih barang Sekarang udah habis 310 Masya Allah, tuh udah pake keramik Granit tuh, kayak marmer Masya Allah nih, sampai juga kita kesini Masjid 6 Suhada, ngapa namanya Masjid 6 Suhada? Kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu Masya Allah Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50 Di kilometer 50 ya Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu Kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya Masya Allah Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam Masya Allah Apa nanti nama pemuda itu ada juga disini mungkin diterahkan Mungkin namanya 6 Suhada 6 Suhada itu, 6 Suhada dipasang disini 6 Suhada Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua Bip Ali? Masya Allah, luar biasa Uang 700 ribu, kalau pengen ternyata bisa Bisa Allah kirim Tuh, bisa Dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa Kecil tuh Masya Allah ya Satu call aja Masya Allah Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua Tertua di semesta Tertua di semesta Masya Allah Tukang-tukang donat Tukang donat Tukang donat dari paru Ini saya laporkan dari lapangan ini Langsung dari Masjid Anam Suhada Masya Allah Dalam-dalam, liat lah Tuh, liat tuh masjidnya Tuh imamnya disitu tuh Malam-malam lagi kita Masya Allah Masih kurang nih Atapnya katanya Transfer aja dari rekeningnya di bawah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini saya Mau mereaksi Dari Roki Gerung Penundaan pemilu benar-benar membuat Megawati marah Pada Jokowi Apa isinya ya 58 menit yang lalu Yang nonton udah banyak 6.100 Baru sejam itu 6.100 Banyak ya Jadi di upload Jam setengah 8 Kita lihat ya Saya belum lihat isinya ya Halo, halo Apa kabaran dari semua Kita kembali bersama dengan Bung Roki Gerung Tetap saja Saya pengennya Sekali-kali dengan Bung Roki Gerung Itu ngopong Kabar bagus gitu ya Good news from Indonesia Tapi ternyata selalu Bad news from Indonesia Bahkan bukan worse Worse news from Indonesia Gitu ya Getting worse gitu ya Dan memang kalau kita lihat Semua gejala Minggu ini Mulai dari kasus pajak Buka lagi Biak cukai Segala macam Sampai Trading Robo kemarin itu Di Surabaya Itu kelihatannya Ada unsur yang mulai Menjadi nyata Yaitu bahwa Semua orang Memanfaatkan Sisa terakhir Dari jabatan Bersia Jokowi Jadi semua merasa Bahwa Jokowi Tidak mungkin lagi Dia Lakukan tindakan Karena itu Ya memang Memang tidak ada Tokoh partai Atau orang yang Begitu bodoh Untuk bersama-sama Karam Bersama Pak Jokowi Yang sedang Karam Tentu dia akan Manusia itu Ininya Menalurinya Ingin menyelamatkan Diri manusia itu Gak ada mereka Ingin Seperti dulu Istilah Pecah Gesang Derek Bung Karno Ya Mati Hidup Ikut Bung Karno Pecah Gesang Derek Jokowi Itu gak ada Bullshit Semua Yang katanya Pendukung-pendukung Jokowi Gak ada Yang ingin Bersama-sama Pak Jokowi Yang kehilangan Kekuasaannya Sebentar lagi Ikut Dalam Senja yang Tenggelam Semuanya Ingin Melompat dari kapal Dan Menaiki Skoci Menyelamatkan Diri masing-masing Meskipun Yang berada Di lingkar Satu Kekuasaan Kita lakukan Segala macam Kemungkinan Untuk merampok Menyokos Dan macam Bermain isu Insider trading Ini satu Kejalan Yang kita tahu Bahwa Ketika Elit itu Menjadi rakus Itu artinya Kekuasaan Yang mulai Yang mulai Rakus Lingkaran Satu Atau Dua Orang-orang Yang Memang Menikmati Privilege Keistimewaan Berdekat-dekat Dengan Kekuasaan Itu Ketika menjadi Rakus Tanda Regime itu Akan Decline Awal Reformasi Juga Sebelum Reformasi Terjadi Hal-hal yang Sama Langsung Lalu mulai Terlihat Bagaimana Global Financial Market Mempermainkan Pasar uang Indonesia Jadi mungkin Dua orang Di Singapura Orang ngintai-ngintai Para spekulan Indonesia Dia kunci Tiba-tiba Langsung Berantakan Bisnis-bisnis Yang Berbasis Pada Kasino Ekonomi Kita sebut Kasino Capitalism Karena Di dalamnya kan Gamping semua Jadi peristiwa-peristiwa Itu menunjukkan Bahwa memang Sudah Saat Presiden Jokowi Lempar Handuk Aja lah Karena gak bisa lagi Tengah-tengah Semua Lempar Handuk Adalah Satu Istilah Bahwa dia Menyerah Dalam keadaan Yang tidak bisa Dikendalikan Tetapi Satu Kemungkinan Bisa terjadi Tiba-tiba Pak Jokowi Bertindak Nekat Mengeluarkan Dekrit Atau Perpu Yang betul-betul Menunda Pemilu Untuk Menunjukkan Bahwa dia Masih berkuasa Di saat-saat Yang terakhir Kita Lihat Permainan Sampai Mana ujungnya Apakah Membuat Indonesia Berantakan Atau Membuat Pak Jokowi Terguling Dari Kekuasaannya Dan Sebenarnya kita bahas Juga begitu kan Kemarin bahwa Sekarang ini Pak Jokowi Sudah mulai Ditinggalkan oleh Partai-partai pendukungnya Partai-partai yang tadinya Pun masih Bercoba Siksak Sudah mulai Menunjukkan sikapnya Tapi yang paling menarik Yang Sebenarnya Dari Dengkap 2 hari lalu Pak Mahfud Menyebut Soal Penundaan Pemilu Itu Ibu Megawati Marah Sampai Membahayakan Negara Pak Mahfud Nd Tapi saya pun Bisa menduga Pasti kalau Ibu Megawati Bukan hanya Pak Mahfud Paling Pak Jokowi Pasti ditelepon juga Atau Ibu Megawati Saya kira Pak Jokowi Sudah silent Teleponnya Karena Sudah Trauma Kalau ditelepon Ibu Megawati Pasti Jeweran Pertama kali Jadi kelihatannya Ibu Megawati Menelepon Pak Mahfud Karena mungkin Dia terlalu marah Sehingga Dia tidak mungkin Lagi telepon Pak Jokowi Nanti meredakan Jadi Sebetulnya Ibu Megawati Ada di dalam Satu ujian Antara Menjadi Negarawan Itu Membaca Arah bangsa ini Yang sekarang sedap Perang-perang Atau jadi politikus Yang lagi siksa Kita ingin Ibu Megawati Dalam keadaan sekarang Jadi negarawan Dan mengingatkan bahwa Seluruh aktivitas politik Pak Jokowi Itu bertentangan Dengan ide Membangun negara Demokrasi Modern Seluruh aktivitas Dan keputusan Keputusan politik Pak Jokowi Bertentangan Dengan ide Negara demokrasi Sebetulnya Dan Megawati Punya banyak Channel Untuk mendukung Jokowi Tapi kalau dia pilih Mahfud Dan Mahfud Bocorkan itu Itu artinya serius Karena Pak Mahfud Sebetulnya Sekaligus mengatakan Eh Pak Jokowi Ini Ibu Megawati Minta jangan Janganlah Nunda-nunda pemilu Sebetulnya Yang terjadi Mahfud juga mengingatkan Jokowi Jadi Mahfud Memanfaatkan Pesan Ibu Megawati Untuk dia ucapkan Bu Riker Tinggal di hitung Motif Mahfud apa Jangan lupa Motif Mahfud apa Seorang yang Kredibilitasnya Dipertanyakan Dulu pernah Mau jadi Wakil Presiden Dan di saat-saat Terakhir Dia disalib Ya Oleh kekuasaan Untuk mengganti Posisinya Menjadi Menko Polhukam Sajadan Wakil Presiden Diganti Atau Diduduki oleh Kiai Ma'ruf Amin Itu Menunjukkan dia Kecewa Mahfud MD Dan orang Yang seperti Mahfud MD Tampak Orang yang Sangat ambisius Dan dia Tentu punya Motif-motif Politik tertentu Ketika dia Menyuarakan Kemarahan Jokowi Itu diungkapkan Ke publik Dia punya Satu Agenda Tersembunyi Hidden Agenda Kita lihat Manuver-manuver Mahfud MD Belum tentu Belum tentu Itu yang Baru saya analisis Saya tahu Pak Mahfud Cara berfikirnya Kaki yang satu Di masyarakat sipil Kaki lain Di istana Dia bisa Lompat ke kanan Kalau Lompat ke Ibu Mega Itu artinya Pertanda Ya Sangat mungkin Nama Mahfud Muncul nanti Sebagai Calon Atau Presiden Bahkan Dari Kubu Megawati Pada saat yang sama Pak Mahfud Mulai menanamkan Hegemoninya Atau minta Permisi Pada masyarakat sipil Dan kan begitu kan Jadi kita paham Lokis Politik Pak Mahfud Ini kita dorong aja Supaya Mahfud Betul-betul Jadi faktor nanti Kalau terjadi perubahan politik Mahfud pasti Akan pindah Yang paling cepat pindah Dari istana Ke masyarakat sipil Pasti Pak Mahfud Karena dia melihat Potensi dia Untuk investasi ulang Sikap politiknya itu Jangan-jangan Jangan-jangan ada Percepatan pemilu Jangan-jangan ada Kejelakaan Terlalu halus ya Analisis dari Rocky Gerung Bahwa orang yang pertama Yang mudah Pindah dari istana Ke Social society Kalau ada perubahan-perubahan Yang mendasar di negeri ini Adalah Mahfud MD Pertanyaannya Apakah Dia bukan seorang Pekianat intelektual Ketika sekarang Dia ada di istana Tapi Tapi Rocky Gerung Dia mengatakan Dengan cara yang Lebih Sophisticated Lebih soft Bahwa Mahfud adalah orang Dia tahu cara berpikirnya Bahwa Mahfud adalah orang Yang kaki satu Satu kakinya ada di istana Satu kakinya ada di Civil society Pertanyaannya Apakah itu Apa menurut Anda Apakah sebuah bentuk Pekianatan intelektual Apakah sebuah bentuk Akomodasi Yang sangat Sikap politik yang akomodatif Ataukah itu Sebuah sikap Politik yang Opportunities Dari Mahfud MD Ataukah itu Sikap yang Kalau menurut saya Dia sangat Opportunistis Melihat setiap peluang Yang ada Dia akan Masuki Meskipun Nilai-nilai Sebuah values Dalam Ukuran-ukuran Demokrasi Yang memiliki Kepantasan Itu dipertanyakan Tapi Tampaknya Mahfud Tidak bicara nilai Tapi dia Bicara Opportunities Bicara kesempatan Untuk Keinginan Keinginan Politiknya sendiri Setelah dia gagal Menjadi Wakil Presiden Tentu dia Ingin Ngejar Ambisinya Dengan cara Apapun Di kocok pulang Tiba-tiba Nama Mahfud Muncul lagi tuh Pada salah satu Kandidat Entah Presiden Mokil Presiden Di dalam Kompetisi nanti Saya kira itu Hal yang mudah Kita baca Karena Kita kenal Mbak Mahfud Dan saya kira Itu berhak dia Karena Dia tahu Kita juga tahu Apa maksud dia Kira-kira begitu Oke Pada satu kesempatan Ketika saya ketemu Jadi sudah ketahuan Sebenarnya Akinda tersembunyi Mahfud tuh Di mata roke Dia tahu Ya kita juga ngerti sedikit Siapa Mahfud MD Silahkan komentar Oh tidak saya bilang gitu Kita Senyum-senyum Saya bilang ya oke Silahkan Pak Mahfud Lempar bola terus Biar saya Smash deh Dia bilang gitu Oke Tapi Ini kan menarik Karena Bagaimanapun juga Saya kira Kalkulasi politiknya Benar sih Kalau Bila Pak Mahfud Kemudian lebih Lompat ke Ibu Mega Karena Bagaimanapun juga Ibu Mega ini Ketua umum Patria besar Gitu ya Yang Lompat nanti Apakah ada dalam pemerintahan Atau tidak ada dalam pemerintahan Tetap saja Punya Posisi tawar yang kuat Beda dengan Pak Jokowi Saya kira ya Begitu selesai Menjadi presiden Tahun 2024 Posisi tawar Pak Jokowi Sangat-sangat lemah Bahkan dibandingkan PSBY Yang sama-sama Menjadi Mantan presiden Beda Posisinya Pak Jokowi Ya SBY meninggalkan Kelangan politik Dalam keadaan Ekonomi bagus Turun sedikit Tapi Sejarah kursuan bagus Indeks demokrasi membaik Sekarang Pak Jokowi Di era akhir Pemimpinan dia Itu seluruhnya buruk Ekonomi buruk Perisiwa-perisiwa Hukum dan Korupsi itu Merajalela Jadi kesempatan Jokowi Untuk membaik Sudah tidak ada Jadi dia akan diingat Sebagai presiden yang gagal Presiden yang gagal Dan ini Dikutuk benar-benar Di dalam Ya dihukum Sebetulnya Sejarah Pak Jokowi Jadi akan diperlihatkan Menjokowi akan menyebrangkan Bangsa ini Dalam keadaan Korang-korang Untang dimana-mana Korupsi merajalela Korupsi merajalela Jabat pajak yang Hidup mewah Dan Jabat pajak Tidak diperlukan Sejujurnya Menegakkan keadilan Jadi Rezim Jokowi Sehingga Sebagai rejim Yang membusuk Dike ingresim Dike Seharusnya kan Tidak 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 terjadi Seharusnya ya Karena Katakanlah soal ekonomi Misalnya gitu Kalau memburuk Orang juga Publik juga paham Karena kita juga baru Di lada seluruh dunia Di lada pandemi Tapi kalau Ini saya kasih video ini Judulnya Ucapan Rocky Gerung ya Rocky Gerung Titik 2 Jokowi Presiden gagal Misalnya Pak Jokowi Punya Dalam demokrasinya Lebih bagus Kan orang mengingat Bagaimana Pak Jokowi Ini orang yang berangkat Dari civil society Dan orang kemarin Banyak berharap kan Dan munculnya Pak Jokowi itu Berbedalah dengan Pemimpin-pemimpin sebelumnya Yang berangkat Dari kalangan elit Politik Iya istilah civil society Minimal ada Civility itu Ada adab Di dalam Politik dia Kita melihat ada Semacam civility Di dalam Kesipilan Pak Jokowi itu Yang ada adalah Semacam Kepungahan Dan Berupaya untuk Mengentengkan semua hal Bercanda Dan Kalau Kalau bercanda Yang masuk akal juga Boleh Tapi ini kan bercanda Nggak masuk akal Bikin kebijakan Di satu pihak Ingin mempromosikan Keadilan di pihak lain Memeras rakyat Dan Semua Kebijakan Pak Jokowi itu Keliatannya Memang nggak dapat Jadi orang akan anggap Jokowi memang Nggak punya kapasitas Tapi dipaksakan Untuk dua periode Mestinya periode pertama Selesai Lebih enak Bagi Pak Jokowi Sekarang Dia susah Dia sulit banget Dan kesulitan itu Dimanfaatkan oleh Lingkungannya Untuk nyodokin terus Supaya Kepepek bener-bener Lalu nanti Larinya enak kan Jadi permainan Politik elit itu Sekarang udah sampai Pada tingkat Untuk Yang pelan-pelan Meninggalkan Jokowi Dan Jokowi Keliatannya Nggak Nggak juga Bahwa dia udah Mulai ditinggalkan Dia promosi terus IKN Dikasih bonus 100 190 tahun Udah tinggal Perpanjangan Istri Macem Itu juga Nggak ada gunanya Karena orang akan Lihat bahwa Indonesia itu Di rejim Jokowi Gagal Penegakan hukum Terutama Dalam Soal perpajakan Misalnya Jadi Kita mesti katakan Bahwa Udah Pak Jokowi Udah selesai Dulu kita masih bilang Ya sedang berakhir Kalau sekarang Betul-betul Akhirnya udah tiba Dan bagaimana Membalikan misalnya Kepercayaan publik Pada pembayar pajak Saya mau ikut Dalam kampanye Stop Bayar pajak Karena memang Pajak kita itu Dipakai untuk Flexing-flexing Untuk pamer-pamer Jadi itu intinya Dan Jokowi gagal Disitu Itu juga Mau kita terangkan Presiden Mulianu Berkali Ini serangan Ini bertubi-tubi ya Satu Hoitzer Ya Kalibur 115 Dilepaskan oleh Roki Gerung Menuju tiang Istana Berkali-kali Bahwa Presiden Jokowi adalah Akan diingat Dalam sejarah Sebagai Presiden Atau sebagai Rejim yang gagal Dan Rejim yang Dikey Yang membusuk Dan itu Diucapkan berkali-kali Dengan bukti-bukti Empirik Yang di Umbar oleh Roki Gerung Lewat channelnya Roki Gerung Official Tampaknya Pertahanan Roki Gerung Atau bukan Pertahanan Roki Gerung Pertahanan Pak Jokowi Mendapat Hoitzer Betul-betul Runtuh Di Gerbang Istana Kali Sudah tidak ada lagi Waktu Untuk memikirkan Memulihkan Martabatnya Jadi Sudah selesai Di situ Dan pertanda pertama Adalah Ketidakmampuan Sini Mulihani Untuk Membalikkan keadaan Sehingga dia mesti Mondar-mandir Ke media masa Minta teman-temannya Berkumpul Padahal dia sendiri Itu punya problem Dengan Dengan sikap Dia yang mendua Dari awal Ya dan Ini sebenarnya Ya Kalau Dihajar juga Sri Mulihani Kawannya dia Tetapi soal Kawan-kawan Tapi soal Kebijakan politik Itu betul-betul Roki Gerung Kali ini Saya lihat Dalam Roki Gerung Official Yang sudah ditonton 6100 Roki Gerung Betul-betul marah Lihat Tatapan matanya Tidak bisa Kemarahan Roki Gerung Itu Dihentikan Oleh Hersu Beno Arif Nah Kalau kita Kita lihat Situasi Sekarang ini Tidak 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 Tapi Tidak Satu Dari sisi Partai politik Bukan Bukan Dia berlemah Kedua Dari situ Kondisinya Itu Betul-betul Terjadi Seperti apa Tiba-tiba Saja muncul semua gitu kasus-kasus di Kementerian Keuangan ini kan ini sebenarnya core-nya dari pemerintahan di Kementerian Keuangan itu ya dan tiba-tiba di sana kita melihat ada persoalan di pajak, di biaya cukai di kalangan pejabat tingginya dan Pak Mahfud itu, di satu sisi tentu saja mungkin ini bisa menaikkan citra pemerintahan serius mengenai soal korupsi tapi di satu sisi orang juga melihat ini semakin memusukkan pemerintahan kalau ada 300 triliun uang yang yang uang yang beredar dan tidak diaspe itu, itu semacam uang haramlah yang beredar di Kementerian Keuangan Memang sejarah itu selalu tiba melalui faktor picu itu kan kita sering terangkan tiba-tiba ada peristiwa yang out of the blue masuk di dalam keadaan hari ini lalu jadi viral itu penganiayaan seorang anak muda pada anak muda yang lain itu sama seperti kita gak pernah bayangkan bahwa Perang Dunia Pertama itu akan dipicu oleh terbunuhnya Pangeran Cerdinan dalam satu aksi yang sebetulnya kriminal terlalu jadi politis jadi selalu ada faktor X yang gak bisa kita hitung tetapi faktor X itu pasti muncul karena sunatullah karena hukum sosiologi dalam keadaan tertentu dia memang latihan sekarang dia manifest maka mulia terpongkar satu-satu tiba-tiba sedia mulia dipanik tiba-tiba makhluk-makhluk makhluk yang dia jadi semacam whistleblower untuk kasus-kasus yang mega korupsi itu tuh jadi sekali lagi udah ada semacam kepastian bahwa Jokowi gak mungkin lagi bisa menangani hal semacam ini apalagi simuliani tuh kan ini terbuka semua tuh bahkan jam tangan seorang yang harganya 400 juta itu dari mana ceritanya tuh semua fasilitas rumah anak-anaknya disorot semua tuh bagaimana hentikan pameran-pameran kekayaan itu kan tiba-tiba semua orang tahu tuh jadi sebetulnya analisis yang sangat tajam analisis yang sangat berani analisis yang sangat frontal dari Rocky Gerung untuk Jokowi dan Sri Mulyani dalam kerangka regime yang sedang membusuk rangkaan lebih remoral pada Presiden Jokowi dulu mungkin orang berharap hal-hal semacam itu hanya dilakukan oleh media masa gitu tapi sekarang ini kan semua yang namanya kita sebut sebagai citizen journalism itu kan sebenarnya everybody is journalist sekarang gitu ya everybody is journalist karena dia langsung bisa menjadi wartawan dan memplikasikannya sendiri gitu everybody is editor jadi jadi cerita bagus langsung kan dan narasi itu yang sebetulnya kita akan tunggu bakal ada narasi lebih panjang lagi sumbangan sumbangan dari Pak Mahfud untuk membocorkan cicilan ini penting sekali Pak Mahfud lagi dong kira-kira ya ini kita mau gitu ya Pak Mahfud dengan publik yang sekarang ini semua pokoknya kalau udah viral itu pasti akan jadi kasus gitu kita bayangkan Pak Jokowi aja nggak ngerti ini apa yang terjadi kan nggak mungkin akses ini juga ada pada Jokowi jadi Mahfud mengerti ini akses ada pada Jokowi makanya jadi eksklusif sebagai pengetahuan Pak Mahfud yang mungkin setahun lalu dia udah cicil pengetahuan dia dan ada momentum makanya dia masuk dalam momentum itu nah kalau diteruskan momentum itu Maksudnya Mahfud mundur lalu pimpin gerakan rakyat kan itu intinya sebetulnya karena dia tahu banyak kok satu peluang sejarah yang dibukakan oleh Roky Gerung Pak Mahfud mundur tiba-tiba maka tampaknya pemerintahan Jokowi akan limbung dalam hitungan detik seperti dulu kasus reformasi beberapa menteri mundur tiba-tiba maka Pak Harto langsung bukan saja bingung langsung linglung dia runtuhlah kekuasaan lama dan muncul fajar merah yang merekah di timur tapi bisakah Mahfud MD memanfaatkan momentum yang sangat berharga ini tiba-tiba dia ngambil keputusan yang sangat berani mengundurkan diri dari anggota kabinet dan akan membuat pemilu mungkin dipercepatan terjadi satu perubahan-perubahan yang drastis mungkin di luar pengamatan seluruh para pengamatan who knows mengunggung roh ini kita juga dalam situasi seperti sekarang ini semuanya bisa terjadi tanpa kita duga kan betul betul itu itu yang memicu orang untuk melihat dari hari ke hari keretakan di istana itu bisa membuat kapal itu tenggelam segeru pemilu sebetulnya jadi jangan menunggu penundaan satu metafora yang indah bahwa perlu kita mengamati apa namanya kondisi istana keretakan itu yang terjadi di istana boleh jadi keretakan itu akan membuat kapal tenggelam sebelum pemilu terjadi satu metafora perumpamaan yang sangat indah dari Rocky itu bisa tiba-tiba tenggelam karena internasional juga baca segala macam permainan rekayasa finansial di semua perusahaan Indonesia BUMN nanti juga BUMN akan dibongkar BUMN juga sebetulnya lebih parah lagi keadaannya dan juga tangan-tangan politik yang ada di BUMN itu pasti kebuka semua karena gak ada orang yang mampu untuk menyembunyikan lagi kalau ada 39 pejabat KemenQ yang memiliki rangkap pejabatan di BUMN pimpinan Erick Tohir dan sekarang terjadi demoralisasi di KemenQ yang tidak bisa diatasi oleh Sri Mulyani yang sekarang sedang tersudut dalam sejarah maka tentu akan ada masalah di BUMN tinggal menunggu waktu menghitung hari orang akan menyaksikan betapa BUMN yang kita berantakan dan tampaknya nanti Ketua PSSI yang juga merangkap Menteri BUMN akan melongo dan dia tidak bisa lagi membalikan keadaan karena badai telah tiba sesuatu sudah letaknya baru lebar Yes oke saya kira ini kita tinggal menunggu sebenarnya kalau kita sebut panen ini tidak tepat juga tapi ini seperti tiba-tiba semua muncul panen bencana 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 yang diciptakan sendiri oleh manusia bukan musibah seperti yang dirasakan oleh Bu Sri Mulyani ini beda ini ini bencana buat bangsa tapi juga sekali itu bencana buat rezim kita panen bencana sebetulnya dan kita tidak ingin jadi bagian dari bencana itu karena yang panen adalah mereka yang menanam kan siapa yang menabur dan dia menuai badai secara baik baik terima kasih 0% siapa yang menabur angin dia menuai badai satu buku judul yang ditulis atau yang diedit oleh Taufik Ismail siapa menabur angin dia menuai badai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menabur 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 Sub indo by broth3rmax